Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, mari kita ikuti berita seterusnya Satu hari bulan Januari 2021 Saman 10 juta Suraida Dakwa PKR telah tersasar jauh dari matlamat asal Oke, so sebelum saya ingin teruskan, saya ingin memberikan satu peribahasa yang katakan seperti ini Bermuka dua atau talam dua muka Yang mana perihal orang yang berpura-pura baik pada orang seterusnya Untuk keuntungan diri sendiri, orang yang berbuat baik kepada dua pihak yang bermusuhan Bermuka dua, munafik dan penuh kepura-puraan Jadi saudara dan saudari, mari kita ikuti berita selanjutnya Bon RM 10 juta yang ditandatangani oleh ahli PKR sebelum bertanding dalam pilihan raya umum BRU 14 lalu tidak sah kerana perlembagaan persekutuan menjamin Hak seseorang menyertai atau meninggalkan mana-mana parti Kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Suraida Kamaruddin Bekas naib Presiden PKR itu berkata Bon tersebut tidak diperlukan mengikut undang-undang pilihan raya Negara sebaliknya tindakan unilateral PKR yang mahu bertanding dalam pilihan raya Hal itu dinyatakan Suraida dalam kenyataan pembelanya dikemukakan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam Ia dibuat selepas ahli Parlimen Ampang itu disaman PKR Karena meninggalkan parti berkenaan beberapa bulan yang lalu Suraida yang kini menyertai bersatu berkata Berkara 10 perlembagaan persekutuan melindungi hak seseorang itu Menggunakan budi bicara untuk memilih parti yang ingin disertai atau mahu disopong Kandungan ikatan bon tersebut sekiranya benar Secara keseluruhannya adalah tidak adil dan berat sebelah Tidak termasuklah tetapi tidak terhad kepada sekatan terhadap kebebasan Berpersatuan dan oleh yang demikian tidak boleh dikuatkuasakannya Dikuatkuasakan Katanya lagi Suraida yang bekas ketua wanita PKR mendakwah Dia meninggalkan PKR karena parti terbabit menyimpang dari tujuan asal Selepas Anwar Ibrahim kembali menjadi presiden Sebelum itu kata Suraida dia menyertai PKR Karena percaya kepada matlamat dan nilai yang diperjuangkan Seperti memperkasakan hak kuasa dan kepentingan rakyat Malaysia Secara tapa mengira bangsa maupun agama atau kewujudan negara Malaysia yang adil dan maju Dependent mendapati PKR telah tersesat jauh daripada matlawat PKR tersebut Selepas Anwar kembali menjadi presiden PKR selepas menerima pengampuan penuh dan dibebaskan dari penjara Dan akhirnya telah menyiapkan depan hilang kepercayaan kepada pucuk pimpinan PKR Katanya yang mendakwa menyertai pati bekenan sejak 4 April 1999 Suraida juga menafikan dakwan PKR sebagai pembelot Sebaliknya mendakwa tiap muda untuk meningkatkan pati bekenan Karena ada korban untuk membangunkan pati tersebut Tetapi untuk demi dan kepentingan pemilih dan pengundi kawasan Parlimen Ampang Khususnya dan rakyat Malaysia secara umum Dependent mengambil keputusan untuk keluar agar kepentingan pemilih akan sentiasa dilindungi katanya Suraida lagi sekali lagi menegaskan tiada undang-undang Malaysia melarang Seseorang meninggalkan pati politik karena pelebagaan besokan mempertahankan hak berpersatuan Oleh itu penggunaan termah pembelot terhadap pendependent Atau melabelkan pendependent sebagai pembelot Bukan saja tidak sesuai tapi langsung tidak benar Tidak berasa dan berniat ke atasnya Sekian memukakan saman RM10 juta Kata Suraida pada 2 Oktober lalu Melalui setiap osa agungnya Saifudin Nasution Ismail Karena meninggalkan pati berkenaan Selain Suraida ada 10 lagi ahli parlimen lain Dari pikiran bertindak demikian Dan membawa jatuhnya kerajaan pekatan harapan Jadi saudara dan saudari Mana ada pencuri yang mengaku apabila dia telah mencuri Dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini Fikirkan dan sebelum saya mengundurkan diri Seperti biasa pribahasa mengatakan Takapun keangkap 2 tahun keinginan Sekian Bye-bye